Intro Shalom, selamat pagi pendengar Daily Depotion yang setia Kita sambut berkat hari ini dengan mengawali, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Yang kita ambil dari kitab Filipi pasalnya yang ketiga sampai dengan yang keempat Jangan khawatir menjadi judul renungan kita pada hari ini Filipi 4 pasalnya yang keenam demikianlah kebenaran firman Tuhan Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Saya sangat senang ketika membaca firman Tuhan ini Karena di dalam Filipi 3 sampai dengan 4 ini banyak nasihat dan awasan buat kita Khususnya mengenai kekhawatiran yang sering menggelisahkan kita Kekhawatiran yang berlebihan berarti kita meragukan dan tidak percaya akan kekuasaan Tuhan Dan itu menjadi sebuah dosa Dan kebodohan kita itu akan mengganggu seluruh kehidupan dan pemikiran kita Sebagai penangkal yang ampuh untuk menghalau segala kekhawatiran yang menggelisahkan Rasul Paulus menyarankan kepada kita Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Ada tiga hal yang harus kita perhatikan Yang pertama kita harusnya tidak hanya memelihara waktu-waktu untuk berdoa Tetapi juga kita harus berdoa di dalam segala hal Ketika apa saja yang membebani roh kita Kita harus menenangkan pikiran kita di dalam doa Atau ketika urusan-urusan kita menjadi kacau dan membuat kita gelisah Kita harus membawanya di dalam doa untuk mencari petunjuk dan pimpinan Tuhan Yang kedua kita harus memandukan ucapan syukur di dalam doa dan permohonan kita Kita harus melihat sisi baik dari apapun yang terjadi di dalam penghidupan kita Ketika kita mensyukuri dengan apa yang kita punya Kita tidak mengkhawatirkan apapun yang akan terjadi di depan sana Karena kita tahu bahwa Allah akan selalu mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita Yang ketiga Doa berarti mempersembahkan keinginan-keinginan kita kepada Allah dan memberitahukannya kepada dia Di dalam ayat 6 tadi dikatakan nyatakanlah keinginanmu kepada Allah Bukan berarti Allah tidak mengerti, tidak mengetahui apa-apa tentang kita Tetapi justru Allah mengetahui jauh dari apa yang bisa kita katakan kepadanya Tetapi ia ingin mengetahui dari kita Dan mau supaya kita menunjukkan perhatian dan kepedulian kita akan keberadaan Tuhan di dalam penghidupan kita Serta mengungkapkan penghargaan kita akan rahmat dan kasihnya Serta rasa kebergantungan kita kepada dia Dampak dari hal ini kita akan memiliki damai sejahtera Damai sejahtera ini yang akan menjaga kita untuk kita tidak berdosa di dalam kelemahan-kelemahan kita Di bawah permasalahan-permasalahan kita dan kita tidak tenggelam di dalam kekhawatiran-kekhawatiran hidup kita Damai sejahtera ini yang akan membuat kita akan tetap tenang dan hidup terkendali di dalam pimpinannya Tuhan Sehingga kita mendapat kepuasan batin Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kiranya renungan singkat ini akan menyadarkan kita, membebaskan kita Dari rasa kekhawatiran yang mungkin selama ini ada di dalam penghidupan kita Sekali lagi ingat kekhawatiran berarti meragukan kuasa Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Kita berdoa Bapak kami yang di sorga terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini Kami tidak mau memelihara rasa kekhawatiran di dalam hidup kami Tetapi kami mau menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami di dalam tangan Tuhan Biarlah damai sejahteramu yang memenuhi segala akal dan pikiran kami itu ada di dalam penghidupan kami Terima kasih banyak Bapak kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan kuat-kuasamu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur haleluya Amin